Terima kasih, Pak Amir. 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 dengan unikitas rakyat jaya nah lulusan kami bukan hanya dokteran ini ya bukan hanya pendidikan dokter tapi juga farmasi itu diberi kesempatan untuk mengikuti program S2 S2 fase itu percepatan memang seperti itu dan ini kita beruntung ya karena S2 biomedic itu sudah teragentasi kumpul dari Lamedic Girls dan juga sertifikasi IUNGE jadi kan sudah bagus nah ini sudah ada 2 angkatan yang masuk dan insya Allah terus kami lakukannya untuk pas re terus kemudian yang kedua untuk reakreditasi di profesi dokter untuk reakreditasi itu jadi jadi kalau untuk penilaian di profesi dokter itu harus ada penilaian urusan kita kan kemarin belum ada urusan jadi gak ada nilai untuk urusan jadi insya Allah kalau nanti sudah ada urusan pertama urusan pertama itu urus BKIBBG kemudian anak-anak itu kan intensif setelah intensif kan akan mereka mau kemana kayak tadi ya saya sampaikan waktu mungkin ada yang harus jadi pusat mas jadi pekawin negeri atau jadi daerah atau sekolah S2 atau sekolah spesialis nah kami akan melakukan reakreditasi terus untuk pemukaan program suci baru ya itu yang pertama itu kita itu fokusnya ke akotekar dulu jadi farmasi ini dokteran Pak Bumas ini juga dari farmasi ya kami itu beruntung farmasi ini dosennya itu mudah-mudah pintar-pintar dan sekarang sudah ada dokternya ya banyak ya dokternya banyak urusan-urusan ini terus mahasiswanya itu juga pintar-pintar nah maka kan kasihan kalau gak punya profesi kan karena beda antara farmasi dengan ke dokteran kalau dokteran itu begitu buka langsung pro pro di langsung program pendidikan dokter dan profesi dokter kalau farmasi ternyata terpisah jadi akhirnya anak-anak ini kalau mau profesi harus ke tempat lain makanya kami itu sekarang sudah dalam proses sudah dentiri untuk menghubung izinnya aduhnya juga sudah ada sudah ada tulisannya tapi cuma belum belum apa-apa yang itu turun ya jadi sudah punya profesor sudah punya dokternya berapa Pak Alim? kita tuh yang baru bonus ada 3 orang 3 orang dokter yang farmasi 4 pas 6, 1 profesor, 3 dokter 1 profesor, 3 dokter dan masih di dokter ini si Safira ini juga dari farmasi ya yang Safira itu farmasi sekaligus dia ditahui ini kan emang kalau gak ada profesi kami berharap fokusnya itu dulu kita maunya maju dulu jangan banyak tapi maju dulu ini yang ada nanti kita berpikir untuk yang berikutnya yang untuk mana? farmasi ya farmasi itu satu angkatan 150 ya Pak? 150 150 jadi kan emang ya 150 orang tapi mereka tidak bisa profesi kan emang jadi itu yang kita kejar terus itu adalah semoga tahun ini bisa keluar izinnya itu kita sudah mengajukan mulai tahun 2019 ya Pak Alim? ya tahun 2019 sudah visitasi ya sudah visitasi kali-kali kita harapannya itu ya mohon doanya ya supaya bisa keluar karena anak-anak profesi ini gak musik-musik sekali ada yang kutauin terus kemudian ada yang ini yang mendapat hak cinta atau lagu ya lagu apa namanya itu ada kan kap yang ikut fast track juga yang ikut fast track juga salahnya juga ada beberapa kali juara-juara internasional ya jadi yang juara-juara internasional itu jadi antara farmasi dan kedokteran ini prestasinya saingan terus memang ya terus itunya ya ya cukup? ya cukup? terima kasih banyak lagi terima kasih